Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 pun kemana-mana artinya kita nggak bisa menawan aturan jelas di dalam KKOP meskipun boleh bangunan berdiri 120 meter namun brunnya nggak boleh buat aturan bukan Pak Agul bukan siapa yang buat aturan sudah saya baru tahu aturan itu awal tahun ini saya boleh ngajar saya nggak tahu akhirnya saya ketahui tidak ada yang tahu makna daripada itu setelah saya cek oh ini kan nggak boleh terbang nggak Pak boleh tahu dari mana boleh coba baca aturan artinya KKOP barang siapa melakukan kegiatan pengganggu penerbangan di dalam kecilan KKOP baik itu nerbangin brun, nerbangin layangan, segala macem yang bisa mengganggu pergerakan besar KKOP dipidana 3 tahun saya dendam 1 miliar aturannya bukan yang bilang saya itu peraturan di dalam undang-undang penerbangan karena drone itu pesawat jadi bukan saya nggak ngerti kemudian sekarang itu KKOP tapi dengan KKOP 15 km berarti di ancor nggak apa-apa di darah ciputan nggak apa-apa kalau saya dengar dulu ada namanya ruang udara controllable area controllable area adalah wilayah di mana dikontrol oleh suatu bandara dari bawah sampai ke atas dan begitu controllable area Jakarta dipasang luasnya Pak radiusnya berat 30-30 meter selesai semua di Jakarta satu pun nggak boleh terbang saya henti saya udah nggak boleh tapi kalau kita mau terbang Pak komunitas itu kan biasanya terbang bareng ya kita bisa dong Pak lanjutin izin ke nah saya belum selesai oh iya siap ada lagi atur-atur lain oh iya Pak berarti di luar COVID saya nggak terbang di luar itu Pak saya kan di luar G namanya areal G kan boleh Pak terbang nggak pakai izin kan jangan lebih 500 G ada aturan lagi namanya PP no.4 peraturan pemerintah no.4 tentang keamanan ruang udara penyelidara nasional PP no.4 ini tidak bicara soal soalnya kan ngertinya kestirte probiti PMI lainnya adalah DKU PPU ataupun dari R6 masalahnya bisa disebutkan dimanapun dia berada kalau pesawat itu dengan ketinggian berapapun dia kalau pesawat itu survei pemotretan udara mapping itu harus punya security clear kemudian areal G berapapun harusnya security clear wah ini kok berat sekali ya ya memang berat namun tidak semasalah bagi teman-teman yang karena penerbang drone di Indonesia ini dibagi dua penerbang komersial sama non-komersial non-komersial dikenal sebagai rekreasi dan hobi yang komersial yang jelas komersial ya nah sekarang rekreasi dan hobi ini berdasarkan undang-undang diatur di certified oleh sebuah organisasi berbasis komunitas bersifat nasional apakah organisasi itu namanya federasi eksport Indonesia karena sesuai dengan undang-undang olahraga bagi olahraga yang bersifat ekstrim uang-uang dan bersifat ini harus dikelola suatu federasi yang mana federasi ini mengandung mengurusi olahraga itu di bidang prestasi rekreasi serta pendidikan jadi gak ada pilihan sepakatnya pasien jadi banyak yang rekreasi hobi boleh terbang kenapa? karena mereka member pasien ya saya yang utafasi yaudah jadi yang utafasi belajar gak perlu gak perlu jadi rekreasi dan hobi ini kita gunakan untuk melindungi jadi mau terbang dimana makanya di Halim ada orang bisa terbang di lancaran bisa terbang di di mana di Cibuber bisa terbang karena di Serpong bisa terbang di Gading bisa terbang kenapa? karena mereka terbang di tempat-tempat yang sudah kita tentukan sebagai tempat latihan bagaimana kalau mau terbang di tempat lain boleh hari kita buat notem cuman kalau mau buat notem itu syaratnya ada dua kalau komersial itu silahkan diurus itu suratnya tujuh atau enam surat sebulan belum selesai kalau untuk rekreasi dan hobi Insya Allah tidak lama siap luar rekreasi dan hobi kalau tidak mau ikut komersial gak mau ikut rekreasi dan hobi ya itu orang yang dipantok gitu kenapa undang-undang ini bicaranya gitu jelas bukan saya bikin sedang-sedang saya baru tahu awal tahun ini yang benar-benar gitu jadi satu certified by DGCA Direktora General of City Levitation Perhubungan Udara satu lagi certified by community based organization itu ada di dan kami menolong jadi tidak pernah fase itu melarang orang terbang tapi kalau gabung kita kita beri arahan kita beri sertifikasi kita beri pelatihan dia tahu betapa bahayanya terbang karena sangat bahaya ada orang terbang dia tidak tahu apa-apa mengenai peraturan penerbangan dia terbang hanya mengandalkan permendung yang tiga buah itu padahal di dalam permendung itu dicantumkan seorang penerbang pesawat tanpa awak harus mengetahui pengetahuan satu aero hukum udara dua keterologi tiga human factors empat aerological decision making lima mengenai aerodinamika enam mengenai radio teleponi dia harus tahu radio teleponi tujuh dia harus tahu mengenai saya lupa sampai sembilan itu wajib dan sembilan itu bukan diajarkan dan kami tidak pernah melarang orang terbang namun kalau sudah tahu aturan terbangnya mesti santun seperti saya belum tahu aturan Mbak Daniel minta aku tapi setelah saya ikut sertifikasi saya mikir-mikir mau terbang untuk gedekan karena apa kalau suatu saat ataupun lagi apes nabrak gedung itu atau pernah orang yang tadi saya sebutkan tadi saya harus pikir bagaimana kita terbang amat udah itu aja Pak saya bisa bilang betulnya pesawat helikopter di Jakarta terbang 500 speed AGL karena pesawat berawak itu harus 500 speed kelima namun pesawat helikopter biasanya 500 speed itu MSL karena begitu dia take off langsung setel ketinggian dari Aldiron atau dari Kolda Metro langsung ke 70 feet dia pasang 70 feet dia terbang biasanya dia 500 feet artinya 500 MSL berarti AGL atau ground levelnya 430 nah kita orang-orang jabuan ini yang terbakan ground ini 500 pokoknya saya 500 speed artinya berapa berarti kan 70 tambah 500 570 makanya banyak kok helikopternya kok terbang lebih rendah dari saya ya nah iya helikopternya 500 speed MSL 430 feet AGL nah kamu terbang 570 MSL 500 speed AGL makanya FASI melarang pilotnya terbang 500 speed baru 400 speed standar seperti negara lain FASI ini standarnya sama dengan FAA sama dengan KASA KASA itu Australia kami cukup tinggi sehingga ada pengalaman nih ada salah seorang peserta latihan kita itu pergi ke Amerika dia bawa Patrick kan sampai di sana dia mau terbang kalau kita nyalakan AGL biasanya kalau dibuka di Amerika mungkin ada pengalaman masih ada 10 pertanyaan dari FAA kan jadi gitu nyalain langsung ada pertanyaan kamu rekreasi atau komersial? rekreasi kedua kamu kalau terbang di daerah sini ketinggian sini gimana? rekre kalau kamu terbang dari bus mobil boleh enggak? dia jawab dia lulus langsung bisa terbang terus laporannya Pak seandainya saya tidak ikut course yang Bapak bikin satu pun saya gak bisa jawab betul itu satu pun gak bisa jawab enggak tahu dia apa-apa mengenai itu dan jujur anaknya itu orang itu jujur ya enggak gila saya perempuan itu wah om saya kan enggak tapi silahkan pertanyaan nama saya Agung kewakilan Pak ya bukan kewakilan aja nih pakai mobil pakai awalnya satu pertanyaan Pak kebetulan saya tinggal di Cekareng itu gak jauh dari area bandara posisi saya itu di malataman Palem Cekareng Biasa saya melembangin launch itu tuh di area Palem Mestari itu gak masalah gitu Pak tapi pas kemarin saya coba itu tiba-tiba apa area NFJ itu lebar gitu Pak luas makanya saya mau tanya kepada Pak ada update terbaru gak mengenai NFJ di Bandara Surama terima kasih menunjukkan kalau gak ada no-fly zone gak boleh terbang ingat AKOP itu 15 km biasanya no-fly zone itu hanya 5 km kalau di Halim itu kapan itu hanya 3 km kan udah nambah kemudian di tempat Bapak itu kayaknya tadinya 3 km tapi nambah memang bukan saya yang minta tapi saya tahu betul bahwa bandara-bandara itu sangat geli sama drone yang terbang Bapak bayangkan ada yang mengirim foto terbang di atas di atas reklamasi ya dan itu itu terbang ketinggian berapa 500 meter pada ketinggian 1.500 itu final daripada Soekarno-Hatta kalau sampai itu kena pesawat tapi jangan bilang kena pesawat itu ngeri banget ya kalau pilot luar negeri lapor yang kelihatan bodoh siapanya bukan yang bersangkutan yang kelihatan gak bisa ngatur itu nanti adalah Kementerian Perubungan nah sekarang kami punya wadah untuk membantu teman-teman untuk mari kita pasangan-pasangan kita pokoknya jangan pasangan yang baik jangan sampai diatur kalau sudah Kementerian yang mengatur itu kan bukan komunitas Kementerian yang mengatur pasti kan listrik salah, gak salah hukuman, gak hukuman tapi kalau komunitas, organisasi komunitas meskipun kita ada yang ngatur dengan angkatan udara tapi saya kira pasti lebih fleksibel pasti lebih mudah kita bisa bikin tempat-tempat contohnya sebenarnya gak usah khawatir ya Pak kalau di Harli Majeng jaraknya dari Harli cuma 2 kilu aja saat terbang di Gantara artinya mungkin bahwa selama kalau kita bisa diklari tempat itu sebagai tempat lakihan air modeling drone jadi makanya gabung sama kita nanti kita sebentar lagi kita akan minta hey ayo klub-klub kamu di mana tempat latihannya oke nanti kita tentukan disini radius 500 meter 400 quid atau 300 quid kalau tempat latihan hanya beli latihan siang hari kalau mau lebih kita buat konten tapi kalau enggak tempat latihan kamu di belakang latihan tempat itu tempat itu AKOP kalau sudah ditentukan sebagai tempat latihan kita ya sudah silakan satu kesempatan lagi mau bangga om ayo ayo mau bangga ngom penyom Maaf, Pak Anton, Pak Sinti, menanyakan selain untuk kakaupis dan ekstrem itu, sebabnya ada masalah sekitar, sejarah, atau tempat-tempat misalkan instalasi pemerintah, apakah memang itu terbarang atau bagaimana? Itu restriktif. Jadi, kita sebaiknya membuka juga, selain KSR-17-1963-1847, buka peraturan terbaru Februari 2018, namanya adalah Peraturan Pemerintah No. 4, tahun 2015 namanya Opacity Langsung, mengenai pengamanan ruang udara misalkan. Saya disebutkan, restriktif area mana saja, dan seperti ini. Namun, restriktif area itu sebetulnya, bahkan kelebihan area pun kalau kita bahkan no time, seselain dengan aturan yang benar, itu tidak masalah. Contoh di istana, kalau penerbang komersial, dia pertama harus mengurus ke R-6, atau buat pengkomendasi, pergi ke NAPEN dari navigasi penerbangan, pergi ke DKPPU, DKPU harus buat dua surat, DKPU balik lagi ke NAPEN sampai ke R-6. Namun, tidak cukup. Untuk di area seperti itu, dia harus pergi ke Kementerian Pertahanan, pas itu ada keangkatan udara. Namun, tidak cukup untuk istana, karena dia harus pergi juga ke Sesung Presiden, dan Pas Pampres. Itu cara komersial. Soalnya kita, kalau kita kan, kamu terbang di Monas, kamu meliput asian game dengan perbayarannya. Lalu udah, kita kirim selat ke Pas Pampres, ke Monas, ke Lim, kalau diantara itu mau cari, masih nggak bisa. Karena, kamu ikut mana? Pembersihan, api Jujuh, 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 Jujuh. Yang lain nggak, nggak bisa. Karena memang demikian. Percaya kan orang yang bisa membuktikan bahwa dia bisa dikoordinasi. PP nomor 4, itu bukan PP yang milik TMP atau milik Polri, bukan. Itu namanya pengamanan ruang udara, pilihan udara. Tapi itu turunan dari Pasal 9 Undang-Undang Penerbangan. Itu sipil sekali. Itu Undang-Undang. Jadi bukan Undang-Undang Penerbangan. Itu dari Undang-Undang Penerbangan. Di sana jelas sekali. Terus ada satu hal lagi yang perlu saya kasih menutupkan. Meskipun tempat itu adalah area yang jauh dari mana-mana, namun kalau itu peta, survei, mapping, patroli, itu harus ada sekundit keliranya. Kalau ada beberapa orang, udah ini kan lepas nih, jauh nih, sudah dapat daerah. Ya, ada satu hal. Bisa ada sekundit keliranya. Kenapa? Sekundit keliranya ini untuk menjaga penggunaan drone, digunakan korona tidak bertanggung jawab, berlatih, tempat yang jauh untuk melasukkan hal-hal negatif, kriminal, atau kejahatan atau teroris. Itu yang kami kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Abung atas pencerahannya, karena waktunya memang cuma sedikit. Kami ucapkan terima kasih. Atau sudah datang Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.